Di Israel dilaporkan dalam 2 minggu ke depan akan menyetujui pembangunan lebih dari 3.300 unit pemukiman ilegal di wilayah tepi barat yang diduduki. Komite terkait diharapkan bertemu dalam waktu 2 minggu untuk menyetujui pendirian 2.350 unit rumah di pemukiman Ma'aleh Adunim, sekitar 300 unit di pemukiman Kedar, dan 700 unit di pemukiman Efrat, kata Israel Broadcasting Corporation dalam laporannya pada Jumat. Keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas penembakan di dekat pemukiman Ma'aleh Adunim pada Kamis yang mengakibatkan kematian seorang tentara Israel dan melukai sedikitnya 8 orang lainnya. Satu ruas jalan menuju pos pemeriksaan Al-Zaim di bagian timur Yerusalem Timur akan ditutup bagi warga Palestina selama setidaknya 2 minggu, kata media tersebut dikutip dari antara. Jika disetujui, proyek pemukiman tersebut akan menjadi keputusan pembangunan permukiman terbesar sejak perang Israel di Gaza meletus 7 Oktober 2023. Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diketahui sangat mendukung pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Sebagaimana diberitakan Anadolu, perkiraan menunjukkan sekitar 700 ribu pemukim Israel kini telah tinggal di sekitar 300 permukiman ilegal di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Padahal semua pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal menurut hukum internasional. Ketegangan meningkat di tepi barat sejak Israel melancarkan serangan militer yang mematikan ke jalur Gaza menyusul serangan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober. Lebih dari 400 warga Palestina telah terbunuh dan 4.400 lainnya terluka kibat serangan Israel di wilayah pendudukan menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Jangan lelok Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!